Saya sayang kalau agama saya dahulu ya cuman mengagumkan lebih kepada Isa doang Kepada Isa selebihnya adalah selintas lewat gitu Jadi seperti itu, kalau di Islam enggak semuanya diagumkan Kok luar biasa gitu, saya jadi selalu seri itu Kenapa? Kalau di agama Kristen dahulu ya namanya udah berbeda ini dia Udah berbeda sekte antara GPDI, GKI, DETEL Salam semuanya, dari tempat ini saya Sapa Kita Salam damai, salam sejahtera untuk kita semuanya Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat bergabung Dan jangan lupa untuk mendukung terus channel ini Sehingga channel ini boleh memberkati begitu banyak orang Baik, dalam kesempatan ini, salah satu yang dikasih oleh Tuhan Salah seorang mu'alaf, yaitu Asal Nias Dia ngoceh kesana kemari tentang iman Kristen Dan saya akan memunculkan dalam bagian ini Dan nanti video ini saya tidak meng-counter secara full Karena begitu panjang videonya, tetapi ada beberapa bagian yang akan saya berikan komentar dalam bagian ini Baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat apa ocehan salah satu ustad ini, yaitu Asal Nias Mari kita lihat dalam bagian ini Apa bedanya gereja sama masjid saya bilang Ya bedalah katanya Enggak, yang disampaikannya juga tentang firman Tuhan Dan yang disebut, kenapa saya mendatangi, mendengarkan saat itu Karena yang banyak disingguh adalah masalah Nabi Musa Saya ternyuh langsung Saat itu yang diceramakan oleh ustad rangkuti namanya di kota Medan Di arah majid, apa itu, di Al-Hidayah, majid Raya Al-Hidayah Itu banyak menyinggung bagaimana perjalanan Nabi Musa Ya, saat melawan Fir'aun, laknatullah Ya, jadi saya luar biasa saya Kemudian perjalanan dari dia lahir sampai dia perjalanan menjadi seorang Nabi Dan menyelamatkan Bani Israel Walaupun Bani Israel sekarang adalah mereka sudah membangkang dari asasnya ketuhan yang layak Esa Tapi saya ternyuh disinggungan dengan perjuangan Nabi Musa di surat wa sallam Bagaimana sampai ketika itu Bagaimana ketika Nabi Musa itu melewati laut yang diceritakan Jadi saya kagum gitu Jadi ini menemukan tempat ibadah Nah, saya mengikuti begitu Termasuk menyinggung saat itu keluarganya Lagi-lagi keluarga Imran yang disinggung oleh si Ustadz Rangkuti Jadi saya makin yakin gitu loh Islam ini kok luar biasa Lebih mendambakan, lebih mengagumkan para leluhur-leluhur para Nabi-Nabi Daripada saya, sayang kalau agama saya dahulu Ya, cuman mengagumkan lebih kepada Isya doang Ya, kepada Isya Selebihnya adalah selintas lewat gitu Baik, seharusnya yang dikasih oleh Tuhan Dua kalimat yang menarik dalam pembahasan yang dia mengatakan dalam hal ini Yang pertama adalah dia mengatakan bahwa Di dalam Islam itu adalah lebih mengagumkan Yaitu Musa Kalau kita belajar sejarah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Dalam Alkitab mulai dari Kitab Kejadian Di sana menceritakan panjang lebar semuanya Yaitu dari Kitab Kejadian sampai nanti Malayahi Itu bagian dari Perjanjian Lama Di situ menceritakan semua tentang yaitu Nabi-Nabi Yaitu dalam Perjanjian Lama Dan di sana ada Nabi Musa Dan juga di sana juga ada Abraham Dan begitu banyak di sana ada Yeremia Ada Yesaya Namun hal ini dia mengatakan bahwa yang paling diagungkan Dalam kekristianan adalah hanya Yesus Benarkah demikian? Tentu ini adalah hal yang keliru Hal yang bodoh Kenapa saya mengatakan hal demikian? Karena tidak hal demikian Semuanya para Nabi Semuanya hamba-hamba Tuhan Semuanya abdi Allah dalam Perjanjian Lama Mereka tetap diakui bahwa mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan Maka hal ini jelas Namun kita juga melihat bahwa Bahwa Islam itu lahir di abad yang ke-6 Namun hal ini dia mengatakan bahwa Lebih menarik kisah yang diceritakan dalam Al-Quran Jauh sebelum itu Alkitab sudah menceritakan Yaitu tentang sejarah para Nabi Oke mari kita lihat bagian poin yang kedua Apa yang dikatakan dalam hal ini Tidak seperti itu Kalau di Islam enggak Semuanya diagungkan Seperti itu Ya walaupun Nabi Muhammad pada hakikatnya adalah Nabi yang diutus khusus buat orang Islam Tapi semuanya tidak dibedakan ya Sebagaimana dalam Al-Quran itu Jadi tidak ada di ini Tidak ada dibedakan di antara mereka Kata Allah SWT Saya menganalisa setelah sekian lama 6 bulan lebih Saya di kota Medan ini daerah bandara selamat Kok orang Islam tidak membedakan antara tempat ibadah ini dengan itu Ya kan Saya mau bertanya-tanya Karena sudah 6 bulan lebih Kok dari sana bisa ke sini Dari sana bisa ke sini Kok luar biasa gitu Saya jadi selalu seri itu Kenapa Kalau di agama Kristen dahulu Ya namanya sudah berbeda Ini dia Sudah berbeda Sekte Antara GPDI GKI Betel Kristen Katolik Kristen Protestan Kalau sudah beda Dia tidak mungkin orang Betel Masuk Gereja Katolik Tidak Dia tidak harus Dibaptis dulu Dia harus ada Pembaptisan dulu Dia harus ada perjanjian dulu sebelumnya Kalau dia mau menjadi jamaah Jemaat gereja itu sendiri Tapi kalau sekedar mengikut Ya tidak masalah Tapi kalau tetap menjadi jamaah Jemaat di gereja itu Dari BNKP Apa namanya Protestan Menjadi jemaahnya Katolik Ini tidak bisa Harus dia didaftar dulu Contohnya sekarang ini Contohnya sekarang keluarga saya Keluarga saya yang Katolik di Medan Adik saya Dia mau masuk gereja Dia mau masuk gereja Protestan Akhirnya dia didaftarkan Sama pembaptisan saya Tidak bisa Kemudian dia juga Jadi jemaat gereja itu Bisa Apa dia nanti Sah sebagai jemaat Gereja itu Ketika sudah dicatat Namanya oleh Pengurus gereja Nah Sudah dicatat Sah dia sebagai Anggota gereja tersebut Kalau tidak Ya tidak Jadi kalau meninggal Susah Ya susah kalau meninggal Nanti Nah ini Ini membuat saya Jadi ini Maksud Islam kok Ternyata Maksud Islam Tidak Tidak pilih bulu Kemana Maksud yang dia masuk Jadi kalau Di Kristiani Dia Protestan Jemaat Protestan Jemaat Katolik Atau Jemaat Betel Jemaat GPDI Dia masuk gereja ini Tidak bisa Contoh ini Bintaro ini Datang orang Katolik Seperti Bapak saya Bapak saya dulu Sebelum dia masuk Islam Tentang ke Jakarta ini Ya Bukan Sebelum dia masuk Islam Akhirnya Bapak saya Masuk Islam Setelah perjuangan 13 tahun Saya 14 tahun Saya memperjuangkan Ya baik Satu lagi yang dikasih Tuhan Lagi-lagi dia mengatakan Di sini adalah Bahwa Dalam kekristianan itu Susah untuk Masuk di Gereja-gereja yang lain Atau yang berbeda Dengan nama Gereja asalnya Saya mengatakan kepada Anda Bahwa ini adalah Pemahaman yang keliru juga Ini adalah Pemahaman yang salah Tentu ini adalah Tata organisasi gereja Ini mengapa hal ini Harus diberlakukan Dalam setiap gereja Alasan-alasan tertentu Yang pertama Kalau seandainya Saudara menikah Maka siapa yang bertanggung jawab Kepada Anda secara penuh Ya tentu Adalah salah satu gereja Yang menaungin Anda Maka itu penting Anda Harus terdaftar Dalam satu gereja tertentu Yang kedua Bagaimana jika Anda Seandainya keluarga Anda Ada yang meninggal dunia Maka siapa yang Bertanggung jawab Penuh disana Tentu adalah gereja Yang menaungin Anda Maka dengan hal ini jelas Organisasi dalam kekristianan itu jelas Supaya dia jangan Seperti Ayam yang kesana kemari Jadi jelas Jadi ini adalah Membuktikan bahwa Tata organisasi gereja itu jelas Namun Salah jika Anda mengatakan bahwa Wah dalam Islam juga Saya mengetahui hal demikian Itu juga pasti Yaitu ada Tatanya tersendiri Maka hal ini Ini sesuatu hal yang Mengada-ngada Sesuatu hal yang Mengucapkan Klaim-klaim yang Seharusnya itu Tidak benar Tetapi itu menjadi Alasan Sehingga Anda mengatakan Bahwa itu salah Dan membuat Anda Akhirnya mengambil keputusan Untuk meninggalkan Yaitu iman Kristen Namun hal demikian Bukan menjadi Persoalan bagi kita Sebagai orang percaya Karena jika Anda pun Memilih untuk meninggalkan Iman Kristen Itu adalah urusan Anda Dengan Allah Dan Anda akan Mempertang jawabkannya Dalam kekekalan Sekian aja video dari saya Kiranya Allah Teri tunggal Terus menolong Dan memberkati kita semuanya Shalom Terima kasih